Saat ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin diminati, tak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk kebutuhan bisnis. Kemampuan AI yang semakin berkembang sebagai sistem dengan kemampuan layaknya manusia atau human parity jadi salah satu penyebabnya. Kecerdasan buatan saat ini menjadi sebuah terobosan teknologi yang memiliki banyak sisi positif bagi dunia usaha. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan atau AI sudah menjadi tren global. Lalu bagaimana prediksi pelaku usaha terkait perkembangan teknologi ini? Sudah hadir bersama kami, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Bapak Darma Simorangkir. Halo Bapak, terima kasih waktunya untuk Sian Miss Indonesia. Pak, untuk Bapak sendiri melihat bagaimana tren AI di masa depan, Pak? Kita melihat AI ini menjadi salah satu teknologi leapfrog lagi yang bisa bahkan membantu untuk meningkatkan GDP suatu bangsa. Jadi salah satu riset itu menunjukkan di Asia Tenggara itu sendiri sampai 1 triliun USD peningkatan dari sisi GDP. Untuk Indonesia sendiri dari angka itu sekitar 366 miliar dolar. Jadi kita lihat, ya betul, jumlahnya sangat signifikan sekali untuk meningkatkan GDP ekonomi. Itu yang terdiri dari baik itu pemerintah maupun itu perusahaan maupun organisasi dan personal individu. Jadi trennya akan semakin diribatkan di masa depan karena memang pertumbuhan ekonominya besar sekali begitu ya, Pak? Ya, betul sekali. Karena memang di AI, terutama untuk generatif AI itu, di Microsoft sendiri kita melihat ini sebagai, kita posisikan sebagai co-pilot. Co-pilot artinya manusia atau organisasi atau suatu semasing-masing peran itu menjadi pilot, menjadi pengambil keputusan, tetapi dibantu oleh co-pilot yang bisa membantu mereka apakah itu mendraft, generate sebuah email atau memberikan insight, rekomendasi dan yang lain-lain, sehingga si pilot bisa melakukan keputusan lebih cepat. Bagaimana perusahaan bisa mengambil keputusan secara cepat, apakah itu meluncurkan produk, apakah melakukan riset, apakah melayani pelanggan dengan lebih baik, semua itu yang akan meningkatkan nilai ekonomi. Kinerja perusahaan juga pastinya ya, Pak. Baik, Pak, terkait regulasinya begitu, kemudian apa yang kemudian bisa dibantu oleh pemerintah misalnya terkait regulasi untuk mendorong terjadinya potensi tersebut begitu? Ya, mungkin yang pertama saya mengapresiasi dari Microsoft, kita mengapresiasi Kominfo dalam hal ini yang sudah meluncurkan surat edaran tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan gitu ya, di mana di situ juga Microsoft salah satu perusahaan di Indonesia yang secara sukarela berpartisipasi untuk mengikuti guidance-guidance yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Nah, secara global Microsoft itu memiliki yang kita sebut dengan responsible AI pillars, jadi ada pilar-pilar di mana kita merasa baik itu sebagai pengguna maupun penyedia platform AI, itu perlu mengikuti pilar-pilar tersebut. Pilar-pilar itu meliputi seperti bagaimana security terhadap AI, pengembangan AI, safety terhadap AI, inclusiveness terhadap AI, dan juga trust terhadap AI itu semua itu bisa dijaga. Nah, kalau setiap perusahaan, baik itu penyedia pengembang maupun pengguna AI bisa mengikuti pilar-pilar ini, sama seperti yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, saya rasa ini akan membantu kita menggunakan AI ke dalam impact-impact yang lebih positif, yang jauh lebih masif gunanya untuk bangsa Indonesia. Oke, ke depannya apa yang bisa dilakukan Microsoft begitu sebagai pelaku usaha bersama pemerintah mungkin dan mitra-mitra kerja lainnya untuk semakin mengedepankan AI ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Kalau dari sisi teknologi, Microsoft telah melakukan yang kita sebut dengan demokratisasi teknologi. Jadi, kalau dulu untuk bisa menggunakan AI suatu perusahaan, suatu lembaga, suatu negara, harus membeli superkomputer yang sangat mahal, dan Anda harus memiliki beberapa ekspert yang sangat ahli, yang sangat jarang untuk mengembangkan program-program itu. Sekarang semuanya bisa Anda lakukan dengan berlangganan, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Nah, jadi yang sekarang perlu kita lakukan sebagai next step, sebagai langkah selanjutnya adalah, yang pasti pertama memastikan kita ada apa yang bisa disebut dengan upskilling. Jadi, bagaimana talenta-talenta di Indonesia itu bisa kita lakukan upskilling terhadap apapun profesi atau kemampuan mereka dengan AI. Jadi, di Microsoft sendiri kita ada banyak sekali program-program dengan, contohnya dengan Kartu Prakerja, dengan Kementerian Perlidikan, dengan Kementerian Kominfo, untuk melakukan usaha-usaha untuk melakukan upskilling ini. Nggak hanya untuk pemerintah, nggak hanya untuk corporation, tetapi juga kepada startup, kedudia startup, terpasuk juga komunitas. Namun, kecerdasan buatan juga diwarnai berbagai hal negatif. Salah satunya beredarnya berita bohong atau hoax yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Menurut Dharma, hal ini mendorong perlunya edukasi yang lebih masif tentang berbagai tools positif yang dimiliki AI, sehingga penggunaan AI semakin dimaksimalkan untuk hal-hal positif. Potensi kecerdasan buatan untuk membantu berbagai aktivitas positif memang sangat besar, tetapi peluang ini perlu didukung oleh penggunanya, agar perkembangan teknologi kecerdasan buatan tak hanya terjebak pada hal-hal negatif. Dari Jakarta, Miralah Malia, Hario Rion Tomo, Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!